Halo teman-teman semua Welcome back to my channel Kembali lagi di channel Aiman NST Kali ini kita menjadi Orang Medan dulu karena hari ini Videonya ada di Medan Ada yang tau ini dimana Ini sedang berada Di Medan Amplas teman-teman Ini jembatan layang Medan Amplas Suasananya seperti ini Karena saya akan Melakukan perjalanan yang Cukup jauh Hari ini saya akan Memperlihatkan bagaimana keadaan Kota Medan Kuala Namu Dan menyeberang ke Pulau Jawa di Congkareng Saat ini masih sore hari Teman-teman karena saya Pesawatnya jam Kalau gak salah jam 19 Nanti saya cek lagi ya teman-teman Ini keadaan Amplas jalan tol Ini sudah berada di perbatasan Amplas dengan Deli Serdang Yaitu Tunggu selamat datang Kota Medan Yang sedang dibangun teman-teman Yang entah sampai Kapan pembangunannya Tapi dananya lumayan besar Saya lihat teman-teman Ini sudah memasuki Deli Serdang Dan untuk informasi Kuala Namu saat ini Lokasinya itu berada di Kabupaten Deli Serdang Ya teman-teman Bukan Kota Medan Dia dari Medan Sekitar 1 jam 1 jam setengah Kalau gak macet Kalau mau naik kereta api Lebih cepat lagi teman-teman Karena Kuala Namu Langsung terintegrasi Dengan kereta api Kereta api Langsung ke Kota Medan Lapangan Merdeka Teman-teman Ini suasananya Jalan menuju Kuala Namu Sudah Di Kabupaten Deli Serdang Ini Sudah belok ke kiri Dan disini Untuk informasi untukmu Kalau Bisa Jangan Berangkat lama-lama Kalau mau ke Ngejar di bandara Soalnya Ada pasar Di sebelah kiri Yang menyebabkan Macet panjang Teman-teman Jadi Harus Cepat-cepat Berangkat Kalau menggunakan Mobil Atau Sepeda motor Atau Bis Karena Akan terjadi Kemacetan panjang Menuju Batang kuis Ini sudah Menuju Batang kuis Sudah Berada Di batas Menuju Kuala Namu Jalannya sudah Sangat bagus Lancar Bagus Dan patent Tokonya Ini bandara Kuala Namu Ini yang Sebelah kiri Adalah Simpang Menuju Jalan tol Bisa ke Belawan Bisa ke Tebing tinggi Dan akan Dibuka Tol Ke Mana Pokoknya Terintegrasi Ke Danau Toba Atau Ke Dumai Bukan baru Nantinya Masih Dalam Proses Seperti Itulah Teman-teman Ini jalannya Mulus Banget Di atas Adalah Jalan tol Menuju Ke Kuala Namu Ini sore Hari Lengang Ternyata Saya Pesawatnya Sudah Saya cek Lagi Pesawatnya Pesawat Terakhir Menggunakan Lion Di Pukul Sembilan Kalau Enggak Salah Pukul Sembilan Malam Jadi Saya Ngejarnya Satu jam Sebelum Keberangkatan Sudah Cek in Nanti Biar Enggak Telat Ini Saya Berangkat Dari rumah Tadi Jam Empat Kiraan Di Jalan Satu Setengah Sampai Dua Jam Jam Enam Potong Selan Maghrib Dan Lain-lain Foto-foto Karena Saya Diantar Teman Jadi Lebih Mudah Lebih Gampang Nanti Banyak Yang Bisa Dikerjakan Di Kuala Namu Gitu Ini Sudah Memasuki Kuala Namu Jembatan Harus Berhati Hati Karena Disini Orang Sangat Cepat Sebelah Kanan Jalur Kanan Adalah Jalur Cepat Orang Menggunakan Mobil Bus Sangat Kencang Kencang Harus Berhati Hati Jangan Main Main Disini Teman Teman Bandara Bandara Baru Dibangun Dulu Namanya Bandara Polonia Barunya Bukan Baru Satu Tahun Dua Tahun Tapi Sudah Ada Lima Atau Berapa Tahun Mungkin Sudah Ada Juga Saya Lupa Tapi Saat Masih SMA Bandara Ini Belum Ada Karena Masih Menggunakan Bandara Polonia Di Kota Medan Langsung Di Kota Medan Sudah Sampai Di Gerbang Parkir Gerbang Masuk Jadi Disini Pengambilan Karcis Parkir Parkir Lama Sepeda Motor Mobil Bus Ada Disini Teman Tidak Menggunakan Orang Lagi Langsung Parkir Otomatis Seperti Di Mall Hanya Tinggal Pencet Tombol Warna Hijau Akan Langsung Keluar Parkirmu Dan Untuk Sepeda Motor Parkir Minimal Disini Satu Jam Pertama Rp. Rp. Parkir Pertamanya Untuk Mobil Mungkin 10 Atau 20 Saya Kurang Tahu Satu Jam Pertama Karena Disini Otak Hitungan Jam Sama Seperti Di Bandara Lainnya Hitungan Per Jam Oke Kita Ambil Parkir Silahkan Masuk Gerbang Terbuka Sangat Asri Teman Teman Karena Pembangunannya Ini Sangat Keren Langsung Dipikirkan Matang Matang Terintegrasi Tadi Dengan Kereta Api Pembangunannya Juga Pokoknya Asri Banget Menurut Saya Yang Saya Tahu Dulu Ini Dikerjakan Oleh Bapak Jusuf Kala Ini Tendernya Bapak Jusuf Kala Yang Ngerjakan Kalau Tidak Salah Bisa Dicek Di Googling Pembangunannya Saat Saya Masih SMA Ini Berarti Di bawah Tahun 2011 Sekarang Tahun Ini 2023 Insyaallah Oke Saya Hari ini Tidak Selesai Ngerocosnya Saya Bakalan Banyak Ngomong Ngomong Apa Inilah Gambaran Dari Kuala Namu Hari Ini Ini Di Tengah Tengah Adalah Jalan Dari Kereta Api Rel Kereta Api Dan Di Sebelah Sana Sebelah Kanan Adalah Jalur Untuk Kesebelah Untuk Pulang Untuk Kembali Ini Jalur Untuk Masuk Sana Untuk Jalur Kembali Tengah 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 Jalur Rel Kereta Api Ini Taman Dari Bandara Kuala Namu Kenapa Nama Bandaranya Kuala Namu Katanya Bandara Ini Lokasinya Di Desa Kuala Namu Tidak Menggunakan Nama Pejuang Atau Nama Daerah Oke Guys Ini Taman Seri Deli Namanya Ternyata Di Lokasi Bandara Kuala Namu Sebelum Parkir Oke Sudah ketemu Ketempat Parkir Ya guys Untuk Informasi Parkir Sekarang Berada Di Sebelah Kanan Teman Teman Saya Lupa Parkir Apa Namanya Tapi Masuknya Belok Kanan Lagi Lurus Lagi Ke Ujung Sebelah Kanan Dulu Tahun 2016 Parkir Belum Disini Masih Sebelah Kiri Masih 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 Masuk Tapi Hari ini Sudah Berbeda Ternyata Saya Saya Tidak Tidak Sempat Parkir Karena Saya Menggunakan Bus Hari Ini 2023 Parkir Lain Menuju Cengkareng Sudah Jadi Youtuber Berbelum Oke Ini Lokasi Tinggal Jalan Dari Lokasi Parkir Tadi Maju Terus Masuk Ke Gedung Bandaranya Melurus Ikuti Jalurnya Sudah Disediakan Jalannya Teman Teman Ini Biar Kayak Apa Saya Minta Bijaukan Dulu Kayak Mau Perjalanan Oke Guys Cocok Bongkos Gak Malu Malu Yang Penting Oke Guys Kita Lanjutkan Perjalanan Menuju Tempat Check-in Nanti Saya Tunjukkan Check-in Sekarang Bagaimana Tapi Saya Rasa Tidak Ada Yang Berubah Untuk Check-in Ini Kita Tinggal Masuk Masuk Seolah Kiri Keluar Seolah Kanan Bincang Terus Kan Bincang Terus Ah Sot Tutum Oh Ini Mentes selamat menikmati 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 Bang sopir Sudah ada di depan Ada lagi ternyata yang belum sampai Saya takut Sudah hampir Selamat menikmati 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 Selamat menikmati